Bagaimana hukum membunuh penghina Nabi di masa sekarang, Ustaz? Apakah ada ketentuan jika diperbolehkan? Mungkin saya tambahkan sedikit, Ustaz. Apalagi dengan pembunuhan ini justru menjadi senjata bagi musuh-musuh Islam untuk memojokkan Islam. Seakan-akan Islam ini adalah agama teror. Bagaimana, Ustaz? Kan kejadiannya memang di negara kafir. Dan statusnya kan kafir harbi. Bahkan bisa jadi kafir harbi yang fi'lan. Karena Perancis selama ini kan banyak menteror, membunuh. Termasuk ketika Amerika memerangi Irak pada tahun 1999. Itu juga ikut di sana. Jadi statusnya bisa menghariban fi'lan. Yang paling tepat tentunya dilakukan secara diplomasi. Jadi sikapnya adalah sikap negarawan. Sikap antar negara. Nah sikap negara inilah yang akan menghentikan kebiadaban Perancis. Penghinaan Perancis tadi itu. Apalagi ini penghinaannya kemudian diadopsi oleh negara. Bukan lagi secara individu-individu. Tapi kalau dikembalikan kepada syariah Allah SWT. Begitu ya. Penghinaan pada masa Rasulullah. Ada yang memang direstui oleh beliau. Beliau berarti selaku kepala negara. Karena pada waktu itu di Madinah. Ketika merstui berarti sama dengan itu tindakan, eksekusi, atau hukuman. Pembunuhan tadi itu dilakukan oleh negara. Jadi semacam peradilan ya. Karena beliau sebagai kepala negara. Tapi ada juga yang dilakukan oleh seorang suami. Gara-gara istrinya ini menghina terus menurci. Ingatkan berkali-kali. Tidak mempan lagi. Sampai kesekian kalinya. Sampai suatu hari. Dia tidak kuat. Istrinya sedang tidur. Maaf membawa kampak. Sang suami ini kemudian membacok perut istrinya. Di pagi hari. Sang suami akan menghadap Rasulullah. Tapi Allah SWT sudah menurunkan Malaikat Jidil untuk memberikan kabar. Jadi beliau sudah tahu ketika suami ini datang kepada beliau. Suami yang buta. Riwayatnya seperti itu. Dan kata-kata Rasulullah. Engkau telah menunaikan hakku. Itu menunjukkan justifikasi boleh melakukan semacam itu. Karena ini memang penghinaan kepada Rasulullah itu hukumnya. Hukuman mati. Demikian pula di dalam karya Imam Ibn Taymiyah. Juga sama seperti itu. Ya cuma kita memang harus hati-hati. Hati-hati saat ini begitu. Karena yang kita hadapi adalah orang-orang kafir di luar sana. Maka tindakan yang jauh lebih konkret. Yang jauh lebih kuat. Ini kan yang dibutuhkan kan. Tindakan politik. Kalau politik kenegaraan itu bisa mengeksekusi. Mengusir diplomat gitu ya. Otomatis kemudian hubungan diplomatiknya putus. Termasuk perdagangan putus. Sehingga otomatis barang Perancis tidak ada lagi di negeri ini. Itu akan menghancurkan secara ekonomi. Tapi kalau yang dilakukan oleh umat apa? Oleh umat juga tindakan politis. Mendesak negara untuk melakukan tindakan-tindakan konkret secara politik begitu. Dan umat ini bisa melakukan pemboikotan-pemboikotan. Kalau sekarang yang lebih rame pemboikotan secara barang-barang fisik. Tapi yang lebih penting lagi sekali lagi adalah kita harus memboikot ide-idenya, ideologinya. Dan kita tawarkan ideologi Islam. Dan persepsi-persepsi kehidupan. Hadoroh Islamiyah. Mafahim Islamiyah. Begitu. Terima kasih telah menonton!